Pemirsa 3 hektare lahan gamut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar Sabtu malam. Upaya pemadaman terpaksa dilakukan petugas damkar secara manual karena di lokasi kebakaran sulit mendapatkan sumber air akibat musim kemarau. Kumparan api melahap lahan bercampur pepohonan dan semak belukar di Jalan Mahir, Mahar, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tugas memadamkan api dengan menggunakan dahan pohon karena terbatasnya sumber air dan jauh dari pemukiman warga. Hingga Sabtu malam terdapat 3 titik kebakaran di lokasi berbeda yakni di Jalan Reflesia, Jalan Mahir, Mahar, dan Jalan Sawang di mana kendala yang dihadapi sama yakni minimnya sumber air. Lahan yang terbakar memiliki struktur gambut yang dalam sehingga api mudah kembali terbakar. Sementara itu kobaran api dan asap tebal masih terlihat mengepul di sejumlah lahan gambut di Desa Suwakraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh, Barat Aceh. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut seluas 2 hektare. Namun api sulit padam karena terbatasnya sumber air. Pengadaman terpaksa dilakukan dengan metode injeksi ke dasar gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Aceh, Barat merupakan kedua kalinya dalam satu bulan terakhir yang menghanguskan ratusan hektare lahan gambut. Warga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar apalagi di kawasan lahan gambut yang berdampak pada bencana kabut asap.